Buah Terlarang Bagi Diabetes Demi mencegah datangnya lonjakan kadar gula darah yang tidak terkendali yang tentu akan meningkatkan risiko komplikasi. Pendidikan diabetes memang harus mengembangkan hidupnya dengan drastis. Salah satunya adalah dengan menerapkan diet khusus. Sebagai contoh, pendidikan diabetes sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan manis atau tinggula karena hal ini bisa memakaruhi kadar gula dalam tubuhnya. Selain makanan-makanan manis atau yang bisa mengenyangkan perut dengan cepat, bakar kesehatan juga menyerangkan pendidikan diabetes untuk tidak sembarangan dalam mengkonsumsi buah-buahan tertentu. Meskipun dikenal sebagai bahan alami yang kaya akan nutrisi menyehatkan, dalam realitanya ada banyak buah yang memiliki rasa yang manis akibat memiliki gula alami yang cukup tinggi. Padahal, buahnya sebaiknya tidak dikonsumsi dengan sembarangan oleh penderita diabetes. Salah satu buah yang sering kita konsumsi namun baiknya dihindari oleh penderita diabetes adalah Mangga. Buah lokal yang memiliki harga terjangkau dan rasa manis ini sayangnya memiliki kadar gula alami yang cukup tinggi, sehingga jika dikonsumsi dengan perlebihan dikhawatirkan bisa memicu kenaikan kadar gula darah. Buah nanas juga bisa memberikan efek yang sama, rasanya yang manis mendapatkan bahwa kandungan gulanya cukup tinggi, artinya sekitar 20 gram karbohidrat untuk sekeporsisnya canggir saja. Nilai indeks, glycemicnya juga cukup tinggi sehingga bisa menyebabkan kenaikan kadar gula darah dengan cepat. Buah sawo, ternyata juga sebenarnya dihindari oleh penderita diabetes, karena nilai indeks glycemicnya cukup tinggi, yakni di angka 55. Kandungan gula dan karbohidratnya juga cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan bisa memicu kenaikan kadar gula darah dengan cepat. Selain itu, buah sikaya juga sebenarnya tidak dimakan penderita diabetes, analis setiap 100 gram yang memiliki kandungan 23 gram karbohidrat. Buah pisang juga sebaiknya tidak sembarangan dikonsumsi. Penderita diabetes karena indeksnya glycemicnya di angka sekitar 45 hingga 70. Sementara itu, setiap setengah canggil sajian pisang sudah menyediakan 15 gram karbohidrat. Jika penderita diabetes ragu, mereka bisa meminta salam dekat untuk memin, mengetahui buah angka yang aman bagi keselakannya, dan mengkonsulinya dengan porsi yang tepat. Sekian terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan angka anak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.